Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Yang pertama kampus Uniji selalu ramai oleh awak media Karena kehadiran veteran disitu Sudah tidak diragukan lagi Persona veteran Putra Onsu sebagai seorang superstar Seperti yang Mimin katakan Onyu itu tidak perlu yang namanya Bikin sensasi Atau bikin masalah gitu ya Agar dilirik oleh awak media Onyu cukup berdiam diri Tetap dilirik Tetap dikejar oleh para wartawan Setelah resmi menjadi mahasiswa di kampus Uniji Onyu sering didatangin oleh beberapa infotainment ke kampus Untuk interview veteran Putra Onsu Seputar perkuliahan yang sedang dijalani Disitu juga ada Jevan Tapi disini Mimin tetap fokusnya kepada dewan and only Veteran Putra Onsu Ada sebuah video yang dibagikan oleh salah satu cleaning service yang bekerja di Uniji Disitu memperlihatkan suplikan video Walaupun itu hanya sebentar Jadi kita tahu bagaimana veteran sedang di interview oleh awak media Itu ada veteran Dan Jevan ya Selalu dikejar oleh awak media Berikutnya kerja keras dari veteran Putra Onsu Sebagai salah satu duta mahasiswa di kampus Uniji Membuahkan hasil Berdasarkan informasi bahwa kampus Uniji sekarang terus kedatangan mahasiswa baru Ini berarti dipilihnya veteran sebagai salah satu duta mahasiswa di kampus Uniji berhasil Salah satunya adalah penggemar veteran Putra Onsu Berarti ini mahasiswa baru di Uniji Dan karena ada veteran disitu Makanya dia pun ikutan untuk berkuliah disana Selain karena memang kualitas kampusnya sangat baik Ada kelebihan yang akan didapatkan oleh penggemar ini Mungkin setiap hari gitu ya Akan bertemu dengan veteran Dan tidak hanya sebagai idola dan fans Tapi sebagai teman Karena menurut Onyo kalau sudah ada di kampus Onyo tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang superstar Dan hal itulah yang selalu diberitahukan kepada teman-temannya di kampus tersebut Ini adalah story yang dibagikan oleh salah satu mahasiswi Yang sepertinya akan berkuliah di Uniji University of Jakarta International Hal ini berdasarkan bag yang sedang dipegang Itu adalah berkas-berkas untuk mahasiswi baru sepertinya ya Nah disini juga dia sempat berfoto di depan kampus Uniji Dan bukti selanjutnya yang menunjukkan bahwa Yang bersangkutan ini merupakan fans dari veteran Putra Onsu Pada saat merayakan anniversary yang kelima BXB Pegamar yang saat ini sudah menjadi mahasiswa di kampus Uniji tersebut hadir Bahkan sempat berfoto dengan veteran Putra Onsu Onyo bukan pemalas ya Karena posisinya dia sebagai host utama Dan dia harus tetap stand by di depan kamera Ada yang komen Oke deh dagangannya Onyo akan saya borong Anak bujang juga dapat gift topi koboy ya Itu pasti dari penggemar Takut banget dihujat kata hostnya Makanya jangan macam-macam dengan si anak bujang Karena pasti penggemarnya tidak akan terima Kalau mau dapetin Onyo Lewatan Cici Dania Dan terutama Cici Talia ya Protektif Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan Bahwa veteran itu tidak pelit kepada siapapun Dan sekarang Onyo bisa mendapatkan apapun yang diinginkan dengan sangat mudah Jangan semua kamu kerjakan yuk Kan sudah ada host disitu Yang Onyo bisa untuk minta tolong Wow wow Produk dari Onyo yang selalu diminati oleh penonton Onyo yang tidak pernah malas gitu ya Dan selalu rajin untuk memberikan informasi yang detail Onyo itu harus ada yang mendampingi ya Biar tidak terlalu capek Biar tidak terlalu kewalahan Onyo terus mencari produk yang harga murah ya Spesial untuk para penonton Nah disini Onyo juga selalu aktif untuk berkomunikasi Komunikasi dengan Anti Wendy Beberapa hal menarik dari life pattern Puta Onsu Yang pertama saat Onyo dibilang pemalas oleh host Karena tidak mau buang sampah sendiri Oke kita cek apakah Onyo memang pemalas Atau keadaan yang tidak memungkinkan Bagi Onyo untuk buang sampah sendiri Kan disitu Onyo habis minum Minuman manis ya Dan niatnya itu kemasannya mau dibuang Tapi karena Onyo adalah host utama disitu Otomatis Onyo tidak boleh untuk meninggalkan tempat life jualan Karena kalau Onyo menghilang sebentar dari layar Ada kemungkinan terburuk Pasti akunnya akan kena pelanggaran oleh aplikasi TokTok Kemudian alasan berikutnya Kalau Onyo menghilang sebentar saja Pasti akan banyak sekali yang komentar disitu Onyo kemana? Onyo pergi kemana? Makanya untuk menjaga hal itu Sebisa mungkin untuk hal-hal membuang sampah Onyo bisa minta tolong kepada orang-orang yang ada disitu Yang kebetulan juga dekat dengan tempat sampah Ada momen saat Onyo meminta tolong kepada co-host di belakang layar Tolong dong buangin sampah ini ke belakang Kemudian ada celotukan dari host di sampingnya itu Pemalas gitu ya Faktanya Onyo tidak pemalas Kalau saja aturan-aturan itu tidak ada Onyo pasti akan berinisiatif gitu ya Untuk membuang sampah sendiri Tanpa harus minta tolong kepada orang lain Biasaan yang tidak pernah dilupakan oleh Betan Dia selalu minta tolong Dia tidak bilang buang sampahnya Tidak Minta tolong Selalu diawali dengan kata minta tolong Kemudian yang kedua Salah satu bukti kembali ditunjukkan pada saat live ini Yang menjadi bukti bahwa Onyo bukanlah anak yang pelit Tapi justru suka berbagi Kan kita sering tuh mendengar celotehan dari host ya Yang mengatakan Onyo anaknya pelit Dan itu terjadi setiap kali mereka live jualan Kita cek fakta apakah benar Onyo adalah anak yang pelit Di live ini diperlihatkan momen saat Onyo lagi makan produk coklat Kalau tidak salah ya Dan coklat itu kebetulan lagi dispil oleh Onyo Kemudian ada momen saat Onyo menawarkan kepada host yang ada disitu Kamu mau ini gak Dia tawarkan produk itu kepadanya Jadi apa yang dituduhkan oleh host bahwa Onyo adalah anak yang pelit Itu salah besar dan tidak berdasar sama sekali Karena sudah ada bukti disitu ya Yang bikin kaget lagi respon dari hostnya itu bilang apa Saya sudah makan dari tadi Jadi disini keluarga di Onyo itu memberikan kebebasan kepada seluruh staff Yang bekerja di Onyo untuk makan sepuasnya Tanpa harus meminta izin dulu kepada pemilik rumah Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onyo Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga di Onyo Sampai jumpa di video berikutnya